Aku lagi di Jepang Tadaa Aku belajar banyak banget sih dari kebudayaan Jepang ya khususnya Mereka tuh orangnya Yang pertama mereka tuh sopan banget Bersih banget, bersihnya gila Punya budaya antri yang bagusnya Dan aku sudah sampai di Asakusa Di Asakusa ini deket banget sama Tokio Skytree Nah lanjut lagi Dan yang Menarik banget dari Kebudayaan Jepang tuh Anak-anaknya tuh mereka udah dibiasain Hidup mandiri, jadi kayak misalnya Tadi di train station Di stasiun kereta, itu banyak banget Aku nemuin anak-anak kecil pake seragam sekolah Mereka tuh mungkin Mau berangkat sekolah atau pulang sekolah Mereka berangkat sendiri, jadi mereka bahkan gak takut Dan orang tuanya pun ngizinin untuk mereka Pergi sendiri Jadi karena Transportasi disini juga udah aman banget kan Jadi mereka tuh juga gak khawatir Adanya penculikan lah Adanya nanti Takut anaknya dianilaya Terus ada pelecehan seksual Mungkin ya, kan kita kalo misalnya di Indonesia Ngelepas anak-anak kecil sendirian Biasanya takutnya kayak gitu Nah disini tuh gak, dan aku ngerasain sendiri sih Mau jam berapapun, jam 10 pagi 10 malem, naik kereta Itu rasanya aman dan tenang banget By the way aku udah nyampe Ke temple yang terkenal disini Sensoji Temple Here we go Ini kirain ada ritual apaan Gataunya karena udaranya dingin Mereka lagi ngangetin diri di bara api Kebanyakan kuil di Tokyo Di Jepang sih sebenernya umumnya Itu mereka ada Apa ya Dalam bentuk ritual doanya Mereka bakar dupa Terus mereka masuk ke dalam Dan berdoa di dalam Nah kalo mau bakar dupa Nih yang kayak di belakang ku ini Bisa aja tapi bayar 200 yen Nanti akan dikasih kayak sticknya gitu Buat ngebakar terus bisa doa disitu Tapi karena udaranya dingin hari ini Jadi kayaknya yang dateng kesitu Tadi bukannya mau doa Tapi buat ngangetin badan doang sih Aneh banget Nah terus belum Masuk ke templenya Ini banyak orang yang kayak Ibaratnya kalo di masjid tuh Orang masuk wudhu dulu Nah ini mereka juga kayak gitu Jadi mereka cuci tangan Supaya bisa masuk ke templenya dan berdoa Supaya lebih bersih Menghadap Tuhan yang Maha Esan Gila deh bener-bener Nggak abis-abisnya salut sama orang-orang Jepang Ini tuh tempat yang Emang spot turis banget Tapi justru disini nggak ada sampahnya Sebutir pun nggak ada Sumpah dari tadi Itu aku nyari-nyari sih Sebenernya nyari-nyari sampah Penasaran aja Masa sih di tempat seramai ini Dan orang sebanyak ini Nggak ada sampahnya Dan ternyata emang beneran nggak ada So Salute for Japanese Wore akhirnya ada tempat sampah Boleh aku beli 2? Ya jangan sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalo ga isinya red bean Isinya matcha Atau nggak custard Nggak tau kenapa tapi mereka tuh sesuatu banget ya Sama yang namanya custard Let's try Hmm 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 Enak Kalo kelamaan di Jepang Hati-hati berat badan naik ya Hmm Oh my god Ada Jack Sparrow disini Halo Captain Jack Sparrow Halo Nice to meet you Nice to meet you too Wow You look cool Thank you Bye-bye Oke Sekarang Per selanjutnya Nyari tempat sampah Kalo ga ada Fine Be like Japanese Bawa pulang sampahnya Pulang di rumah Halo Halo Can I have the green tea? Hai Onegaishimasu Thank you Hmm Rasanya lucu banget Kayak bapau kecil Dilapisin sama green tea Terus digoreng Dan isinya red bean Oh ya Harganya ini 100 yen Tadi kalo yang red bean Harganya 60 yen Satunya Nih toko wajib yang didatengin Isinya segala macam lengkap Donkyote Nih Wartek pinggir jalannya Jualannya bento-bento Kayak gini Udah dipaket-paketin Yes Waktunya makan Sejujurnya Ini aku lagi lewat Terus ada restoran sushi halal Jadi kayaknya Pengen banget nyobain Soalnya agak susah sih Nyari restoran halal disini Harus diniatin gitu ya Kalo misalnya selama aku disini Aku usahain Untuk selalu cari makanan yang halal Kalo engga Ya mendingan belanja di supermarket Terus Masak-masak di rumah Jadi disini gak cuma sushi Tapi ada daging-dagingannya juga Nah daging-dagingannya itu yang Takutnya kan banyak yang halal Tapi liat makananku udah dateng Ada miso soupnya Ini temen wajib Wow Ada ikannya teras di dalamnya Dan Ada ini nih Apa ya ini namanya Lupa ada yang putih-putih nih Putih-putih telur Rasanya suka rada amis gitu Terus tadi waktu masuk sini Ada Map for Muslims Useful banget Isinya List restoran-restoran halal Mungkin nanti kita coba ya Cari waktu biar kita hunting makanan-makanan halal disini Ada kebak Makanan-makanan vegetarian juga ada Oh ada masjid juga Masjid ada Oke lah Next time Kita makan dulu Oh my god Oh my god Next Masih di daerah Asakusa juga Kalo misalnya baca-baca Katanya ada jalanan yang harus didatengin Namanya Kapabashi Hondori Ingat ga sih kalo di komik-komik Jepang tuh Dulu ada Makhluk Namanya Kapa Yang warna hijau Nah itu dia lambangnya Jadi di Kapabashi Dori ini Semua yang dijual itu tuh peralatan dapur Buat yang suka masak pasti seneng banget disini Karena semuanya komplit Dari mulai kompor, piring, mangkok Dan ada yang mangkok-mangkok ala-ala Jepang gitu Ada ukiran-ukirannya Terus sebenernya ini kayaknya cocok banget Buat yang punya restoran sih Mau bikin restoran atau cafe Tempat-tempat saus Udah gitu plang-plang open Atau closenya tuh komplit semua Coffee machine Tapi bukan cuma coffee machine yang gede-gede sih Sebetulnya yang coffee machine Bisa-bisa juga ada Taplak-taplak meja Tuh kayak gini Ada semua Dan ini sepanjang jalan Bener-bener sepanjang jalan Isinya kitchenware Semua Dari mulai yang plastik Yang kini Uuuuh, kubayet Cewek-cewek sih tapi cerong banget disini the 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 great dan ей Udah muter-muter di Asakusa Kalau misalnya udah makan di Ekimise Bisa naik ke lantai paling atas Nih aku sekarang lagi ada di rooftopnya Emang sepi sih karena ini emang buat orang foto-foto Sama Tokyo Sky Tree Yang tadi keliatan lebih bagus Dan lebih jelas karena udah malem Oke lah kalau gitu Kita jalan-jalan lagi besok ya Keep on watching Terima kasih sudah kembang sisters Ta-da